Intro Usaha catering menjadi salah satu bidang usaha paling terdampak akibat pandemi COVID-19 Dalam keterangannya ke media Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Irwan Iden Gobel mengaku jika dampak pandemi COVID-19 telah membuat bisnis catering dari sisi penjualan anjlok hingga 70% Banyaknya pembatalan pertemuan dan pernikahan membuat industri catering terpuruk Kini dengan seiring waktu perusahaan catering menyesuaikan diri dengan kondisi agar tetap eksis dan mampu bertahan Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan operasional catering dengan menerapkan protokol kesehatan Salah satu perusahaan catering di Medan Sumatera Utara Mina Catering kini sudah beroperasi lagi dengan aturan protokol kesehatan yang ketat Usaha catering yang mengharuskan bersinggungan langsung dengan konsumen membuat penerapan protokol kesehatan sudah harus dilakukan sejak masa persiapan bahan makanan Seluruh proses ini untuk memastikan makanan yang disajikan ke konsumen aman dan sehat Protokol kesehatan juga dilakukan selama masa proses masak di dapur Juru masak harus menerapkan protokol kesehatan ketat hingga masakan siap dihidangkan Perusahaan catering juga beradaptasi dengan keadaan Sejak pandemi perusahaan catering tidak lagi menerima pesanan makan prasmanan Bahkan pesanan makan prasmanan sudah ditiadakan hingga akhir tahun Kini seluruh makanan dikemas dalam kota atau dalam rantang Meski harus mengeluarkan biaya tambahan langkah ini dipilih untuk menjaga kesehatan staff dan konsumen Pemilik Mina Catering di Medan Wan Moh memastikan seluruh proses pembuatan makanan hingga siap dinikmati sudah melalui protokol kesehatan yang ketat Untuk penerapan protokol COVID di kalangan para pelaku catering saat ini beragam sebenarnya tapi pada umumnya para pelaku catering juga sudah paham di kita sendiri sebenarnya kian kemari kian fasih untuk menerapkan protokol er mulai dari para kru yang wajib setiba datang yang paling wajib adalah mencuci tangan memastikan kebersihan diri terutama pada tangan kemudian sejak dulu ketika wabah ini dimulai kita sudah membiasakan diri dengan proses penyemprotan kendati kian kemari kian berkembang bosenya penyemprotan tidak perlu tapi kita tetap melakukan sampai sekarang dengan ramuan yang digunakan untuk menyemprot adalah ramuan herbal dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ini juga memiliki tujuan agar kru tidak sembarangan keluar karena kalau sudah keluar pagar kantor saja atau pagar kitchen saja mereka wajib untuk disemprot kembali itu satu dan yang kedua bagaimana menggunakan penutup penutup wajah pertama masker di kalangan dapur wajib masker di kalangan produksi dan ini juga ditambahkan dengan penggunaan face shield masker dan face shield itu untuk pramu saji nah di kalangan pelaku catering ketika proses new normal dimulai sudah banyak yang menerima orderan perasamanan kembali tapi di sebagian yang lain masih belum berani terlalu menggunakan menerima sajian perasamanan karena sulitnya menertibkan kerumunan dan kami sendiri di minulai catering masih sampai saat ini masih belum kembali menerima orderan perasamanan sehingga orderan yang diterima masih sebatas yang box take away bungkus maupun yang menggunakan rantang sekat karena proses keberaniannya masih itu besar kekhawatiran di hati masih sulit menjaga ketertiban tim maupun tamu hingga saat ini pesanan acara pernikahan masih jarang permintaan catering dari perkantoran juga menusut karena jumlah karyawan yang beraktifitas di kantor masih dibatasi acara-acara besar juga masih jarang nah itu di proses produksi di proses sebelum saji dan sebelum produksi juga ada proses yang lain yaitu proses pembelian bahan baku ini juga sangat menentukan karena harus terlibat dengan kerumunan pasar bagaimana juga bisa menertibkan atau memahamkan kepada tim ataupun kru belanja driver kendati sudah dilengkapi dengan masker dan sanitizer di setiap mobil juga harus bisa mampu menjaga jarak sehingga proses pembelian sekarang sejak terjadinya wabah banyak menggunakan order order ada beberapa yang harus pembelian langsung tapi sebagian besar sekarang sudah menggunakan order ada kaitannya ada efeknya pada harga penjualan ada tapi profit tertinggi adalah kesehatan kru atau kesehatan tim itu sendiri sebenarnya itu aja sejak beroperasi kembali perusahaan catering kini perlahan bangkit dan mulai mendapatkan orderan meski tak seramai biasanya kondisi ini sudah lebih baik dibanding masa-masa awal pandemi yang tanpa orderan sama sekali selamat menikmati